Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ada ide baru ya teman-teman Ini adalah sebuah gunting saya yang sudah tumpul ya Biasanya saya untuk mencukur rambut Tapi gunting ini Sama sekali tidak tajam ya teman-teman Seperti ini ya saya coba dulu Gunting ini sudah tidak tajam lagi ya Tadinya saya mau buang Tapi saya kepikiran ada ide ya teman-teman Idenya seperti ini Simak terus ya Nah seperti ini idenya ya Hanya menggunakan pepsoden teman-teman Oke pepsoden ini akan membuat gunting menjadi tajam ya teman-teman Tinggal diolesin seperti ini Ini tujuannya untuk menghilangkan karat-karat Di bagian luarnya dulu ya teman-teman Seperti ini dibersihkan Merata semuanya Biar kerak-kerak Pada rontok ya dengan pepsoden ini ya Karena pepsoden mengandung zat Yang bisa merontokkan kotoran ya Kerak-kerak Yang berkarat Oke langsung saja Dibersihkan Seperti ini dibersihkan ya teman-teman Nah ini mantap sekali ya Langsung luntur Gunting menjadi bersih Sebelum di asah Dibersihkan dulu seperti ini Biar kelihatannya rapi Oke mantap sekali ya teman-teman Oke dibersihkan dulu ya sebelum di asah Selanjutnya saya menggunakan Biasa untuk menggunakan gergaji ya teman-teman Untuk mengasah gergaji Tapi kali ini saya untuk Mengasah gunting ya Karena gunting ini sangat keras dan Dan mengasahnya bukan sembarangan Makanya saya olesin pakai odul ya teman-teman Odul ini tujuannya untuk Mendinginkan ya teman-teman Untuk mendinginkan biar tidak aus ya Biar awet Tinggal digosok-gosokkan seperti ini ya Caranya seperti ini ya Jangan sampai kebalik Lalu dibalik Seperti ini ya Sama seperti tadi Digosok-gosokkan terus seperti ini Dengan pepsoden ini menjadi dingin ya Tidak akan panas ya Karena gesekan-gesekan Oke kita lanjut Digesek sekeras apapun Tidak masalah Karena ini mengandung Peppermint ya Dari pepsoden yang Yang fungsinya untuk Mendinginkan ya teman-teman Seperti ini Kira-kira sudah cukup ya Sudah cukup Sudah cukup tajam ya teman-teman Oke langsung saja Kita praktekan Wah ini sudah terasa Tajamnya ya teman-teman Oke langsung saya coba Ya untuk menggunting Yang tadinya tidak Tajam ya teman-teman Tapi sebelumnya dibersihkan dulu ya teman-teman Seperti ini Oke kita coba Ini yang tadi digunting tidak mempan Sekarang wah ini Mantap sekali Luar biasa ya Luar biasa tajamnya Anda bisa mencobanya ya Di rumah masing-masing Dengan cara ini Mantap Tajamnya luar biasa Oke terima kasih Dari saya Yang belum bergabung Monggo di subscribe Dan komennya ya teman-teman Untuk melihat video saya selanjutnya Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya